Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dalam program Umat bertanya Ustadz Yun menjawab. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz ini semakin banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, responnya saya kira Alhamdulillah banyak sekali. Ini ada pertanyaan dari Mas atau Bapak Adha Priyo dari Perum Oma Peswana Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya begini Ustadz, Assalamualaikum berkaitan dengan adab berpakaian untuk laki-laki. Apakah boleh seorang laki-laki sering memakai kaos singlet dan celana pendek ketika santai? Mungkin di rumah Ustadz ya. Aorat untuk laki-laki itu mana saja? Begitu pertanyaan Ustadz. Ya. Baik. Masalah pakaian itu ada beberapa ukurannya. Pertama ukuran fikih, masalah aurat. Yang kedua ukuran akhlak, maka yang terbaik. Yang ketiga ukuran estetika, keindahan. Jadi tidak semata-mata fikih. Tidak semata-mata fikih. Nah, kalau fikih saja, aurat laki-laki itu minimal saja. Dari lutut sampai pusar. Jadi kalau seseorang pakai celana sampai lutut, pakai kaos singlet, dan dia secara minimal sudah menutup auratnya. Secara fikih. Secara fikih. Hanya tidak ada yang dilanggar. Apakah dia pakai itu di dalam rumahnya? Walaupun ada tamu, atau dia pakai keluar. Nah, tetapi kalau akhlak, tentu dipakai pakaian yang baik. Yang sesuai. Karena kita juga mengenal apa disebut dengan al-urfu. Al-urfu itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya, kita pergi ke masjid, apa pakaian yang baik ke masjid? Tidak hanya sekedar menutup aurat. Jadi misalkan orang pergi ke masjid, pakai jas lengkap, pakai darshi. Oh, itu sudah bagus kan? Tapi menurut orfu itu bukan pakaian untuk sholat ke masjid. Mungkin dianggap tidak aneh saja gitu ya. Apalagi di Indonesia, yang awannya agak panas. Atau dia pakai celana training. Training, pakai kaos. Masjid, celana training, kan sudah menutup aurat. Tapi masyarakat menganggap tidak pantas. Atau dia pergi ke acara mantenan, pakai piyama. Kan sudah menutup aurat. Tapi masyarakat menganggap tidak pantas. Begitu juga kalau pakai celana, pakai singlet, menerima tamu. Walaupun di rumah sendiri dan tamunya lagi-lagi-lagi, dianggap tidak pantas. Menurut ukuran baik, buruk, masyarakat setempat. Nah itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu ukurannya, Kalau kita mengacu kepada agama, tentu nas-nas Al-Quran dan hadis. Mana yang baik, mana yang buruk, terpuji dan tercelak. Tapi kita juga bisa mengambil ukuran itu adalah moral. Atau sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Nah jadi, kalau pertanyaannya, jawabannya Vicky saja, Tentu pakai celana pendek sampai lutut, Pakai singlet sudah menutup aurat secara Vicky. Secara Vicky, tapi kalau dipakai santai, Dan anggap orang tidak pantas. Pakai menerima tamu, Maka dia tidak memenuhi unsur-unsur, Bahkan yang terbaik menurut ukuran akhlak atau moralitas. Apalagi ukuran keindahan. Nah itu akan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya menutup aurat, Tapi juga dianggap pantas dan baik menurut masyarakat. Dan indah dipandang. Indah dipandang. Jadi begitu. Ada estetikanya. Tapi kalau misalnya di rumah sendiri, Artinya tidak keluar-keluar rumah, Di rumah mungkin ya bersama keluarga saja, Dia pakai seperti tadi, Kelana pendek sampai lutut, Pakai singlet mungkin sudah. Apa mungkin sore-sore mau istirahat gitu, Ustaz? Itu tergantung di rumah dengan siapa. Kalau di rumah dia sendiri, Terserah lah. Tapi kalau di rumah dia dengan anak-anaknya juga, Dan anak-anaknya masih kecil, Anak-anaknya menjadikan bapaknya sebagai panutan. Contoh. Contoh. Tentu tidak memberikan contoh yang baik. Apalagi misalkan makan. Makan, terus pakai baju seadanya, Dianggap tidak baik. Tidak memberikan contoh. Apalagi kalau dia serumah dengan mertua, Terus pakai celana pendek, Baju kaos, Depan mertuanya dianggap tidak menghormati Mertuanya. Jadi pertimbangannya harus lebih komprensif lah. Pakaian menutup aurat, Kemudian dianggap baik oleh masyarakat, Dan juga indah. Dan di dalam Islam juga dikatakan, Pakaian itu tidak boleh mencerminkan kesombongan. Jadi tidak hanya minimal, Yang berlebih pun mencerminkan kesombongan tidak boleh. Nah, sombong atau tidaknya itu, Itu tergantung penilaian masyarakat. Mungkin satu masyarakat dengan masyarakat lain, Satu zaman dengan zaman lain, Mungkin ukurannya berbeda. Berbeda. Menentukan mana yang sombong atau tidak. Di masyarakat juga sering kita temukan, Masa ada orang yang berpakaian, Misalnya, Mirip dengan pakaian orang Timur Tengah. Di Indonesia, di Jawa. Jadi pakaian orang Pakistan, Orang Bangladesh, Apakah itu secara otomatis dianggap lebih baik? Katanya itu kan meniru sunnah rasul atau bagaimana? Gimana Ustaz? Jadi begini, Kalau pakaian, Ada budaya masing-masing. Ini pakaian model Pakistan, Ini model Bangladesh, Ini model Afghanistan, Ini model Arab. Arab. Kalau kita misalkan meniru pakaian rasulullah s.a.w. itu babnya bab bagaimana itibat us-sunnah. Mengikuti sunnah nabi di dalam berpakaian. Jadi pada diri nabi itu, Ada tiga unsur. Pertama, beliau sebagai bashar. Sebagai manusia. Seperti kebanyakan dan semuanya. Jadi nabi, Nama-barni katakan, Inna ma'ana basharun mislukum. Inna ma'yuha ilayya. Aku itu manusia juga seperti kalian. Cuma dapat wahyu. Nah, sebagai manusia, Nabi makan, minum, Bercakap-cakap, Pergi ke pasar. Berpakaian juga. Nah, Yang kedua, Nabi sebagai Arabi. Sebagai orang Arab. Nah, disini ada unsur budayanya. Sebagai orang Arab, Nabi tiap hari berbahasa Arab. Nabi berpakaian seperti pakaian orang Arab. Pakaian gamis, Pakaian jubah, Pakaian sorban. Nabi juga makan, Mungkin makan makanan yang biasa dimakan dari Arab. Makan kambing, Kurma, Minum susu kambing, Susu ontah. Itu budaya. Tetapi, Beliau itu seorang Nabi. Seorang Rasul. Nah, Kalau untuk bashar, Tidak harus dicontoh. Sebagai bashar. Bebas kita. Misalnya, Nabi memimpin sholat. Kalau Nabi ruku, Kita ruku. Jamaah, Ruku. Nabi sujud, Makmum, Sujud. Tapi, Kalau tiba-tiba Nabi batuk, Kan makmumnya tidak batuk. Karena batuk itu, Peristiwa yang terjadi pada seorang manusia. Jangan batuk, Makmumnya. Kalau budaya, Itu masih harus dilanjutkan penelitiannya. Karena budaya itu, Tidak semuanya disuruh, Dan tidak semuanya dilarang. Jadi, Harus ada kajian, Dari Nas-Nas Al-Quran, Dan Sunnah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tentang budaya itu. Misalkan, Kita ambil contoh, Pakaian tadi, Gamis, Jubah. Kita cari, Apakah Nabi memerintahkan pakai jubah. Kalau ada perintahnya, Ya berarti bisa wajib. Tapi, Kalau perintahnya tidak diikuti dengan ancaman, Misalnya, Menjadi Sunnah. Kalau dilarang, Satu budaya, Berarti haram. Kalau larangannya tidak keras, Nanti Usul Viki menjelaskan, Itu menjadi makro. Kalau didiamkan saja, Itu menjadi mubah. Jadi, Budaya tidak seragam. Ada budaya yang kemudian jadi wajib, Budaya Birul Waliden, Budaya Ikram Udzaif, Itu budaya. Ada budaya dilarang, Kayak Zihar, Menyamankan, Punggung istri dengan punggung orang tua, Itu namanya, Zihar, Dilarang, Tidak dibolehkan lagi. Nah, Tetapi ada yang, Dibiarkan saja. Nah, Kalau dibiarkan, Hukumnya menjadi, Mubah. Nah, Jadi selama, Ketemu Nasnya, Baru bisa diputuskan. Tapi, Kalau sebagai Nabi dan Rasul, Itu tidak ada pilihan. Mau tidak mau, Harus, 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 Al-Quran mengatakan, Wama arsalna min rasulin, Illa lita'a bi'idnillah. Kami, Tidak utus seorang Rasul, Kecuali untuk dita'ati. Wama atakumur Rasul, Fakuduhu, Wamanahakum'anhu, Fantahu. Sampai datang dari Rasul, Ambil, Yang dilarang, Tinggalkan. Jadi, Jawaban kita cuma satu, Sampai utus seorang Rasul, Sampai utus seorang Rasul, Kembali Mas Ali, Bapak ada pertanyaan tadi ya, Tidak masalah, Pakaian, Apakah ini, Pakai Nabi, Dipastikan dulu, Nas-Nasnya, Kalau memang iya, Nah, Dilihat dulu Nasnya, Pengetahuan saya, Tidak ada Nas yang, Mewajibkan Pakai Jubah, Tidak ada yang melarang Pakai Jubah, Paling tinggi adalah, Mubah, Ada dari segi hukum, Tapi dari segi, Ekspresi beragama, Rasa cinta, Itu pribadi sifatnya, Jadi kalau ada orang, Orang Islam, Sangat mencintai Nabi, Dia tahu ini tidak diperintahkan, Tapi dia ingin meniru Nabi semuanya, Termasuk cara berpakaian, Makanan, Terserah itu urusan dia, Itu juga tidak boleh dilarang, Tidak boleh, Itu ekspresi, Jadi sahabat Nabi, Yang bernama Ibn Umar, Dalam perjalanan pulang, Dari Arafah, Berdua dengan seorang, Teman sahabatnya, Didekat Masyaril Aram itu, Sebelum Muzdarifah, Dia turun, Dari ontanya, Terus pergi ke Penang Basir, Temannya tidak diajak, Kemudian balik lagi, Temannya bertanya, Ya Ibn Umar, Kemana? Kesana? Ngapain? Tidak ngapa-ngapain? Cuma saya ingat, Dulu waktu haji, Bersama Rasulullah, Rasulullah berhenti di sini, Dan pergi kesana, Dan saya tidak tahu, Rasulullah mau ngapain kesana, Tapi saya ingin menirunya, Itu namanya, Ekspresi, Dia tidak mengajak sahabatnya, Karena mengajak, Nanti ditanya, Alasannya apa? Ngapain? Mungkin saja Nabi pipiskan, Kesitu, Atau bagaimana, Wallahualam, Itu namanya, Ekspresi, Kalau ekspresi, Boleh saja, Orang Indonesia ini, Ada yang meniru pakaian, Pangeran Diponegoro, Ya silahkan, Meniru pakaian, Tuanku Imam Bojol, Jadi kita tidak bisa, Melarang, Tidak bisa menyalahkan, Tapi yang bersangkutan juga, Tidak bisa, Nyuruh orang, Ikuti cara pakaian, Dia, Baik ya, Mudah-mudahan, Difahami, Dengan baik, Oleh kita semua, Juga oleh Mas Adha Priyo, Ini melanjutkan tadi, Budaya, Menghormati tamu, Kira-kira menurut Islam, Seperti apa, Jadi pertama itu, Diatur dulu, Dari segi, Cara bertamu, Jadi harus, Minta izin, Minta izin, Harus minta izin, Jadi gak boleh, Nyelonong aja, Al-Istikzan, Dan Nabi mengatakan, Al-Istikzanu Salas, Minta izin itu, Tiga kali, Minta izin itu, Bisa dengan, Mengucapkan salam, Bisa dengan, Ngetok pintu, Ngetok pintu dulu, Nanti kalau sudah ada tamunya, Baru mengucapkan salam, Terserah, Dan tiga kali itu, Maksudnya tiga termen, Jadi kalau misalkan, Kita pencet bel ya, Pencet bel satu kali, Itu satu termen, Pemberitahuan kepada, Sahih Bulbed, Ada tamu, Sahih Bulbed bersiap-siap dulu, Mungkin dia, Membersihkan ruangan, Ganti baju, Terus, Pencet bel sekali lagi, Yang kedua, Sahih Bulbed sudah, Semakin siap, Semakin siap, Tidak keluar juga, Baru kita pencet, Sekali lagi, Perkiraannya, Sudah siap dia, Tapi ternyata, Tidak keluar juga, Nah, Berarti, Satu, Mungkin tidak ada orang di rumah, Dua, Ada tidak bersedia menerima tamu, Maka tidak boleh maksa, Harus kembali, Boleh Ustadz ya, Kalau kita tidak bersedia, Kemudian tidak, Keluar menerima tamu, Boleh, Terserah, Terserah dia, Karena, Itu ruangan yang sangat pribadi, Mungkin dia sedang, Berduka, Sedang sedih, Sedang, Suntuk, Suntuk, Tidak ingin menerima tamu, Bisa, Ya, Jadi itu hak, Menerima tamu, Atau tidak, Itu hak, Tapi kalau sudah dia putuskan, Menerima tamu, Dia wajib, Menghormati tamu, Memuliakan, Tamu, Tamu juga begitu, Tidak boleh memaksa, Ya, Jadi ketok pintu, Tiga kali, Tidak dijawab, Cari pintu kamarnya, Tentok lagi, Cari pintu sini, Terus dicoba buka, Masuk sedikit-sedikit, Itu tidak boleh, Nanti kalau dia masuk saja, Dikira pencuri, Dibukul orang, Tidak salah nanti, Ya, Baik Ustaz, Alhamdulillah, Sudah, Ada dua hal tadi, Terjawab, Pertama tadi, Cara berpakaian, Bagaimana dalam Islam, Dan juga, Sedikit tentang, Adab bertamu, Dan menerima tamu, Baik pemirsa, Demikian, Pembahasan kita, Pada episode kali ini, Mudah-mudahan, Bisa kita fahami, Dan bisa kita terapkan, Sampai berjumpa, Dalam episode berikutnya, Dalam program, Umat bertanya, Ustadz Yun menjawab, Kalau ada pertanyaan, Silahkan dikirim, Melalui nomor WA ini, Baik, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih,